Intro Intro Ah Bi Bi Aduh kenapa sih tuh anak Mau diwisuda gak diwisuda sama aja tuh Lelen Ya itu anak mama seperti itu Hah? Anak papa kali manja Anak mama kali Ma papa tuh di kantor mana ada waktu ngurusin anak Iya kan? Papa itu keseringan di kantor Jadi anaknya kayak gitu tuh manja Kurang perhatian dari papa Anak mama itu seperti itu Udah Papa liat Gaya Abi udah keren dong Dan sebentar lagi Abi akan jadi sarjana Dan setelah jadi sarjana Dia akan mengurus salah satu usahaan papa Deng Deng Aduh Abi Bi Kamu tuh sadar ngasuh di jam berapa ini Tapi Telat loh nanti Ya udah santai aja kenapa Malah lagi juga Kang Uki belum nyampe Hah? Tam Uki lagi izin Lagi ngurusin istri ketiganya Sakit Hah? Iya Terus kalo gak ada Kang Uki siapa mau bawa mobil? Kamu yang bawa mobil Makanya apa-apa Hah? Wah habisin lah Kan aku kan mau wisuda kamu ini bawa-bawa mobilnya Terus Namanya kenapa lu wisuda? Gak boleh bawa mobil Enggak kan? Enggak kece pak Enggak Hei ini udah jam berapa? Kamu mau di wisuda atau gak? Terus cepet Aduh Lagian kenapa sih Kang Uki itu? Udah tau acara penting Pakai izin Pakai ngurusin istri ketiga Ah pusing Ayo 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 Udah 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 sama mama bawel Cik Udah yuk jalan Bentar pak Dompet ganjel Aduh Lagian juga bapak ngapain sih? Ngasih izin ke Kang Uki Kebiasaan orangnya Mamanya juga musibah gimana sih kamu istrinya sakit Ayo cepetan Ngerti telat gak sih? Hah? Buruan jalan Jalan Ayo Udah si jalan Ayo cepetan Iya Aduh bapak ini Macapnya panjang banget loh pak Iya ini Oh gimana ini Mama juga bingung kamu sih Pakai telat Jangan lelet tuh jadi orang Udah deh Sekarang beda gini Kamu turun Terus kamu naik ojek Ya Pak Sembarangan Masa anak ganteng kayak gini Naik ojek Tau Papa gimana sih gak kece tau gak kalo naik ojek Ya terus gimana Ini mobil mau terbang Gak mungkin kan Ini macet loh Apa Tapi liat dulu dong Iya iya kenapa Ganteng Mau di wisuda Terus papa tega naik ojek gitu Ya terus sekarang gimana Ini macet loh Mau sampe kapan macet Kamu gak di wisuda lagi Ini lama nih panjang nih Ya udah deh Kau bina kocek aja He 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 Ini ini Ya udah papa yang bawa ya Iya Papa yang bawa ya Ya udah papa yang bawa Aduh kamu hati hati ya sayang ya Iya mac Nanti see you kampus ya Iya Bye sayang Bye Aduh Apa sih Antrin gua kekapus bangsa Buruan Kekapus kan gak bisa gak gak bisa Ini tuh ojek online Harus di pesen dulu di hape Kehape Ini belum ada aplikasinya udah Gua beli 5 kali lipat Gua beli 5 kali lipat Ayo buruan sini Gak bisa Gua beli 5 kali lipat beneran Gua buru-buru Serius ya Iya gua beli 5 kali lipat Ya udah kalo lagi tarik bang Siap Puter balik puter balik Puter balik Puter balik You're my love You're my life You're my everything I need I give you my heart I give you my soul In every way Pelan-pelan Apa sih Ini tuh lagi kejar setoran biar cepet Ya kejar setoran sih kejar setoran Ini bahaya nih Boorang Cuma kayak gue ngebut, kan cepet-cepet. Gue jatuh kalo gue ketau anak ojek. Nah, udah mana-mana uangnya tadi? Yang lima kali lipat itu? Iya, gue bayar. Jompet gue mana ya? Eh, jangan cari alasan ya lu ya. Mana? Cepetan bayar, lima kali lipat. Iya, gue bayar, tenang aja. Eh, jangan cari alasan dulu. Mana? Lima kali lipat. Aduh, gimana nih? Tumpet gue ketinggalan lagi. Mana? Eh, eh, dapurnya lu. Aduh. Pak, buka, Pak. Pak. Makasih, Pak. Aduh. Eh, buka, Pak, Pak. Aduh, Pak. Buka, Pak. Bentar, Pak. Buka, 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 Pak. Ada apa, Pak? Iya, Pak. Itu, Pak. Dia naik ojek saya nggak bayar, Pak. Siapa yang naik ojek, Pak? Itu coba yang biasa naik, Pak. Aduh, Pak. Buka, Buka, Pak. Dia nggak mungkin naik ojek, Pak. Dia anak orang kaya tiap hari turun naik mobil keren, kok. Mobil keren? Orang kaya? Nggak mungkin dong, Pak. Orang kaya. Mas naik ojek sih perginya. Mbak, setahu saya di sini, mas ruak sini dari kalangan elit. Jadi, nggak ada naik ojek, Pak. Maaf. Tapi, Pak. Dia nggak bayar ojek saya. Tuh. Mbak. Ada tarawis juga. Jadi, orang gua terlarang masuk. Maaf, Pak. Selamat keluar. Udah, Pak. Udah-mudahan aja. Usah kos-kosan gua laku. Terima kos, hemat. Hahaha. Salam. Udah, lu kena apa? Kayak palu. Nungkuk aja lu kayak sarung pestol. Ada apa? Agak apa-apa deh. Ada yang gangguin lu lagi? Siapa orangnya? Hah? Siapa? Dia nggak tahu kali siapa gue. Babe, dibilangin kagak ada juga. Apaan sih? Nggak ada kok, Be. Selamat aja deh. Terus, kenapa mukanya lu lecek kayak begitu? Babe, babi tuh kepo banget sih. Kepo banget sih. Dibilangnya juga nggak ada. Wah. Sayang banget sih. Lu anak perawan sematawayang. Wajar aja kalau Babe lu kepo. Wow. Nah udah, Mida lapar. Kan lu ya perutut keruncongannya. Iya, iya. Pokoknya Mida tuh nggak apa-apa, Be. Bener? Iya. Bener nih lu nggak apa-apa? Iya, Babe. Yaudah. Iya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reha is coming, Be. Waalaikumsalam. Gimana? Gimana? Ini cantiknya. Kalau menurut gue sih bukannya cantik. Aneh. Babe. Babe aneh-aneh. Babe itu yang aneh, Be. Enak aja. Eh, gue dari muda sampe gini hari. Masih ganteng. Nggak ada tuh yang aneh-aneh. Muke lu apa penampilan lu aneh? Ngapain lu kesini? Mida ada, Be. Mida? Udah pulang. Ada. Nuh, di dalem. Hehehe. Oke deh. Terima kos hemat. Be. Nggak salah lah, Be. Terima kos hemat. Emang nggak ada nama lain ya, Be? Terima kos ganteng. Terima kos putra. Gitu loh, Be. Jangan hemat nggak keren banget sih, Be. Terus ada masalah ya sama lo? Kalau emang tulisannya hemat. Masalah dong, Be. Masalah buat kesehatannya lehak, Be. Nah, daripada terima kos putri. Terima kos cantik. Kan nggak bagus, Be. Mau yang kos itu cewek atau cowok. Yang penting dia bayar. Terus sama dia sopan sama gue. Udah cukup. Bener ya, Be. Bener nih, Be. Mau cewek, mau cowok. Taukah kamu selama ini? Sebenarnya ku menyimpan rasa. Kepat kamu. Saya hombatku. Peman kecilku dari tua. Hatir, jangan lupa. Luluk. Wuh. Sudah. Aduh, Pak. Anak kita udah selesai. Iya, Ma. Alhamdulillah. Coba, Ma. Kalau tadi Abi ikut mobil kita. Nah, kan jadi diri sudah kan. Iya kan? Ya udah nih. Yang penting tuh liat. Ya udah sarjana. Iya, Ma. Alhamdulillah. Jadi, Pak. Sebentar lagi. Aku akan ngurus semua perusahaan panah. Jadi, Papa nggak usah rebet-rebet pergi ke kantor. Capek-capek ke kantor. Biar aku aja ngurus. Bener-bener banget. Mama setuju dan Mama bangga sama kamu. Keren banget. Papa ini pasti lagi rencanain untuk liburan sama Mama. Jadi, selama Papa liburan, aku semua yang megang perusahaan. Oh, Pak. Bener. Aduh, Pak. Mama udah kangen banget berduaan sama Papa liburan kayak gitu. Aduh. Holy day. Abi. Yang namanya mengurus perusahaan itu nggak gampang. Papa bisa seperti sekarang ini. Itu perlu perjuangan dan... ...legal yang sangat panjang. Tau, Pak. Aku tau banget. Dan aku yakuin juga pasti Papa bakal ngomong gini. Bi. Papa pengen kamu harus kuat dan tangguh kayak Papa. Kian? Iya. Kamu harus seperti itu. Iya. Kalo itu, Abi udah tau, Pak. Bang aja. Bi. Papa ingin kamu bisa berjuang seperti Papa dulu. Papa hanya bermodalkan ijata sarjana. Papa bisa cari kerja. Dan Papa ingin kamu bisa melakukannya sekarang. Maaf. Kamu harus keluar dari rumah. Kamu bawa pakaian siadanya dan uang siadanya. Eh, Papa ngomong apa sih barusan? Hah? Papa kenapa selama ini nggak pernah ngomong sama Mama? Maaf. Maaf. Abi sudah dewasa. Abi sudah sarjana sekarang. Dan Papa yakin. Dia bisa mandiri. Silah. 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 Kamu mau pulang? Udah aku manter ya. Nggak usah. Loh Silah, kamu kenapa sih? Aku ngerasa nggak nyaman ya dengan keadaan kamu yang kayak gini. Jangankan kamu. Aku juga nggak nyaman. Dan aku juga kaget banget. Aku nggak bisa pacaran sama cowok yang nggak bermodal. Loh, aku kurang bermodal apa? Selama ini apa? Selama ini apa? Siapa yang bayarin makan? Aku. Yang bayarin nonton? Aku. Yang bayarin kamu siapin juga sih? Aku. Tuh. Oh, jadi gini. Jadi sekarang kamu suruh aku buat bayarin kamu gitu? Loh, enggak lah. Aku di sini cuma minta perhatian kamu doang sama pengertian kamu. That's it. Sampai kapan? Ya, sampai aku sukses lah. Sorry, aku nggak ada waktu. Silah. Pesanan gue mana, Mas? Panci yang tiga susun. Waduh, yang tiga susun nggak ada, Bu. Yang ada juga lima susun. Yaelah, banyak amat. Terus yang udah susun lagi buat siapa? Ya, kan bisa dibagiin ke tetangga, Bu. Enak aja lo. Waduh. Mas Karyo, cincilan aja tinggal berapa bulan lagi nih? Waduh, Mbak Midah. Bangun tidur aja, udah gelitan cantik. Ini nih, kalau ngerayu gini berarti dihitung lunas ya? Aduh, ya nggak bisa begitu, Mbak. Yang namanya utang, is utang. Lah kalau ngerayu, ya is ngerayu. Begitu, Mbak. Sebentar, Mbak. Saya lihat dulu. Tinggal satu kali lagi, Mbak. Satu kali lagi ya? Ya. Ya udah deh kalau gitu, Mas Karyo. Saya ngejek dulu ya. Ntar aja. Makasih ya, Mas Karyo ya. Walah. Cuma nanya tuh. Saya kira mau bayar. Oh, jadi nggak boleh nanya nih. Nggak boleh. Nanya jual nggak boleh. Waduh. Ya boleh lah, Mbak. Kenapa sih yang nggak boleh buat Mbak Midah? Sudah deh, Mas. Saya ngejek dulu ya. Ya, ya, Mbak. Hati-hati, Mbak. Ya. Aduh. Jadi lo sekarang luntang lantung dong di luaran? Iya. Terus kata bokap gue, pas dia abis wisuda dia juga luntang lantung kayak gini. Dan dia usaha sendiri sampai sukses kayak sekarang. Waduh. Jadi intinya... Lo itu disuruh ngelangin kejadian bokap lo dulu yang pernah bokap lo jalanin gitu. Iya. Bi, Bi. Emangnya lo mampu apa? Secara nih, lo itu kan orangnya nggak susah buat nyari duit kayak gue. Dan lo itu anak-anak mami banget. Mana bisa coba. Udah deh, lo mau usah ngina gue deh. Nian, sekarang lo bantuin gue. Lo, lo, lo kasih pinjem kamar lo deh. Gue butuh tempat tinggal sekarang. Aduh. Kalau nginep di rumah gue kayaknya kagak bisa, Bi. Soalnya ada yang nyokap gue. Kan lo tau nyokap gue? Dia tuh risih orangnya kalau ada tamu nginep di rumahnya. Kayak kemarin tuh. Saudara gue baru nginep tiga hari nih di sini. Langsung diusir sama dia. Parah nggak? Iya juga sih. Nah, ini dia nih. Lo ngapain sih ke kebun? Nih liat nih. Terima kos hemat. Udah di sini aja. Ini bener kosan. Eh, Midah. Kayaknya ada musuhnya nih. Ini pasti orang yang nyari kos-kosan nih. Eh, Be. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pasti lagi nyari tempat kosan ya. Iya nih, Be. Kok gue tau? Dari tampang mukanya lo berdua. Pasti lagi nyari tempat berlindung. Iya kan? Bapak bisa aja nih, Be. Iya nih, Be. Temen saya pengen ngekos katanya. Oh, buat dia? Iya, buat dia. Siapa lagi? Jadi, di sini kosannya ada AC dong. Iya nggak? Ubin. Pasti ada karpetnya. Soalnya masih masuk angin. Kalau nggak ada karpet, nggak biasa. Eh. Kayaknya gue kenal sama tuh cowok. Capek. Iya, gue nggak ada aplikasinya udah. Gue beli lima kali lipat. Gue beli lima kali lipat. Ayo buruan, sini. Gak, gak bisa. Gue beli lima kali lipat. Geran, gue buru-buru. Serius ya? Iya, gue beli lima kali lipat. Ya udah, kalau lagi tarik bang. Kaga salah lagi. Wah. Ubin sama semen. Udah. Hah? Itu juga udah nyaman. Lu gimana sih? Ini tuh kebun, beneran. Iya, kita namanya ini kan tadi. Eh, eh, eh. Mau ya ngebayar ojek gue waktu itu kan? Lu siapa? Wah, jangan pura-pura gak kenal ya. Gue yang nganterin lu waktu itu dan lu gak bayar. Ingat gak? Sejak kapan gue naik ojek sama lu? Gue bersihin ya, nih. Udah, kenal. Wah? Oh, eluuu. Iya, iya. Iya, iya. Gue kenal, gue kenal, gue kenal. Oh, udah jelas kan muka gue? Kan ada tau, kan ada kenal. Nah, sekarang mana bayarannya? Mana? Eh, lu tenang aja. Ntar gue bayar. Ntar, jangan sedih. Sabar! Eh, jangan kasih kos kosan ke dia. Be, gak bakal dibayar, Be. Orang ojek aja gak bisa dia bayarnya. Eh, lu jangan sebarang ngomong ya. Jangan sebarang ngomong ya. Jangan sebarang ngomong. Gue sanggup bayar. Be, saya bayar. Cash and carry. Jangan percaya, Be. Kaga bakal dibayar. Percaya sama saya. Percaya sama dia. Sama saya. Lu serius pernah naik ojek sama dia? Udah, ceritanya panjang. Ini pengelola transport taman. Udah, kita terima aja. Berarti deal ya. Kipas angin. Ubin sama semen. Iya, deal. Deal. Awas. Be. Dah, pergi dulu ya. Hati-hati. Salam. Eh, Be. Ini cewek. Tadi mukanya cewek bukan sih? Iya. Serius lo. He-he. He-he. Gila, Abi. Cakep banget. Biasa aja. Ngomong apa, lo? Eh. Lo boleh ngekos di sini. Tapi nggak pake ngeganggu anak perawan gue. Ingat tuh. Siapa yang mau godaan? Orang nenek jutek begini. Eh, ngomong apa, lo? Hah? Jutek! Ngomong apa? Jutek! Eh, siapa juga yang jutek? Eh iya, lo ingat ya. Lo masih ada hutang sama gue. Belum lo bayar. Mana kapan mau bayarnya? Udin, lo tenang aja. Pasti gue bayar kok. Kapan? Kapan? Hah? Kapan? Secepatnya. Ya, udah, udah, udah. Ya, di pada ribu. Udin, semua masukkan. Udin, pindu ini. Udin, masukkan. Udin, masukkan. Udin, masukkan. Udin. Udin. Eh, Midah. Lu bantuin itu, Udin. Ayah, Abi. Iya, lu bantuin. Udin. Udin, bantuin. Udin. Udin. Tumpaan nih. Bersihin! Nih dong, jadinya aja. Ini kayak gini nih. Bersihin! Baah debu! Ini camera apa? Gudang sih. Baah-baah debunya? Bahwel banget sih nih orang. Alergi debuk ya orang kaya aja, bersih itu. Leh, leh, stop, stop, dia dikituin. Gua alergi. Alergi, alergi sombanget sih lah. Masa lo tau ye, disini tuh dulu yang tinggal, artis terkenal sekarang. Oh, jadi maksud lo kalo gue tinggal disini, gue bisa jadi artis terkenal tuh kayak Marshall Darwin gitu? Ya kagak lah, lo keluar dari sini juga jadi tuang tau udah untung. Eh, lo jangan ngina-ngina tuang tau. Coba deh lu liat tuh, tuang tau bulat ada berapa banyak harbannya? Ribuan, duitnya puluhan juta, miliaran. Oh iya, masa? Bodoh! Eh! Udah udah dimagin apa? Kan lo yang bilang tadi, lo mau sama kamera yang disini. Lagian juga lo udah deal kan tadi sama si babi di depan. Udah lah, ini terima aja. Ini bukan masalah itu, harga diri. Ah, udah banyak banget sih gue, bersihin, bersihin, bersihin. Bersihin. Gua mau ntarik dulu. Eh tunggu dulu, ini apa yang mau dibersihin, lo liat nih. Kasurnya aja begini, apa yang dibersihin, itu dicuci, diganti, gue ganti dong. Tugas lo dong. Kok tugas gue sih? Tugas lo dong udah. Cepetan bersihin biar cepet bersihin, ya. Aduh! Gak salah lagi nih, gak salah lagi. Ini pasti bener seratus persen. Ada cowok cakep ya di dalem yang ngekos ya. Gak mau kenalan ya. Apaan sih perasaan? Gak nyium apa sih cowok cakep? Ada-ada. Aduh, lu tuh ya masih aja meremehkan penciuman gue. Penciuman gue ini seratus persen bener ya. Jadi gak mungkin salah. Ini pasti ada cowok cakep. Gua tuh mau kenalan. Gak, gak. Ih, ini tuh kos-kosan cowok. Cewek dilarang masuk. Gak bisa lu masuk. Terima kos hemat. No. Bukan terima kos cakep. Terima kos cowok. Udah, gua mau masuk. Ih, dia bilang gak boleh juga. Gak bisa, gak bisa. Gak, kagian. Lu kan cewek. Eh, gua juga cewek. Lu boleh masuk, kenapa gua gak boleh masuk? Loh, kan gue yang punya kos-kosan yang gimana sih Leha? Eh, terserah gue dong. Ah, udahlah. Mendingan lu urusin deh itu. Jualan online-online lu itu. Serah deh. Daripada ngurusin cowok kayak gitu. Eh, salah tau ini. Cuma tau lu deketin dia. Dia itu orang susah, kaget punya duit. Tuh, ini kaget-kaget. Percaya dah sama gue. Ih, nih begini nih. Nih begini nih. Pemikiran orang gak maju-maju. Pantesan. Lu tuh gak dapet-dapet cowok midah. Emang penampilan gua kayak cewek matre? Kan enggak. Malah gua yang kasih duit ke cowok. Gak bisa. Ini tuh kos-kosan cowok. Cewek dilarang masuk. Pulang, pulang, pulang. Gak bisa, gak bisa. Yaudah, anterin gua pulang. Eh, gak bisa. Sana, sana, sana. Pulang, pulang. Ganjar, pulang. Tidak. 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 Beda bingung deh. Sama anak baru kos-kosan kita itu. Abi namanya. Iya, Abi apalah itu. Kok bisa gak dia bayar setahun? Padahal kan, bayar ojek aja kemanin lah bisa. Wah sanggup. Beda curiga ya, Beda. Dia itu uangnya gak halal dapetinnya. Lu kalo ngomong hati-hati tau gak? Bisa aja kan dia pura-pura susah. Iya kan? Enggak, Beda itu beneran. Masa iya pura-pura susah sih? Buktinya aja ya. Pas dia mau wisuda itu, dia naik ocek coba. Terus pas ditagihin, malah kabur. Tuh, 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 tuh. Iya. Jadi dia sarjana. Iya, kemarin sih. Pas ayah yang anterin ke kampusnya sih. Kayaknya sih iya sih bener. Bagus dong kalo dia sarjana. Dia mau susah, dia mau seneng. Itu bukan urusan kita. Yang penting kamar kita udah laku. Nah, nih. Beli kasih duit nih. Waduh, biasa banget. Beli tuh alat-alat motor yang katanya rusak. Supaya lo mojek jadi lancar. Wah, asik. Apapun memang tak, dah. Kayak banget nih. Iya. Tapi lo cari dong kerjaan. Masa lo terus mojek sih? Babe juga mau ngerasain dong. Punya anak jadi orang kaya. Iya gak? Mulai deh matrenya keluar. Be, yang penting itu hatinya yang kaya. Ngapain kari harta doang? Kalo hidup lo susah, makan tuh hati. Kalo dibilangin lo mau orang tua. Udah, udah. Makan, makan, makan ya. Eh, tapi. Tadi kan abis megang uang cuci tangan dulu dong. Sayang, kamu masih marah ya sama aku ya? Kan aku udah bilang. Aku tuh paling gak suka deketin cowok yang susah. Aku janji sama kamu. Aku pasti akan berhasil. Dan aku akan kebahagiaan kamu. Yaudah gini aja ya. Selama kamu belum sukses. Mending kita putus dulu. Loh. Kok kamu gitu sih? Aku minta putus. Aku bukan tipe cewek yang bisa diajak susah. Sayang. Sayang, aku janji. Aku janji. Aku pasti akan sukses. Tolong jangan putus. Aku sayang baca sama kamu. Tolong. Silah. Halo? Silah. Aduh. Kenapa gue udah putusin sih? Aylah. Hai. Lu ngapain di situ? Pertapa. Udo amat bukan urusan lu. Eh dibilangin juga. Itu rumah ular dong, Nga. Serius lo? Apa gue ketawa sih? Iya, iya lah gue ketawa. Mana ada ular di situ? Mau aja diboongin lo. Oke, siapa nama ini? Mion. Siapa? Mion. Wah, nama orang diganti-ganti. Mida. Oke, Mida. Lu anterin gue dong. Gue mau cari kerja nih. Emangnya lo bisa bayar gue. Jangankan lo motor lo? Apa itu perusahaan nih? Perusahaan ini gue bayar, gue beli. Eh, jangan tak kabur. Jadi orang kemarin aja, barang aja gak bisa. Emang ada uang lo. Makanya kali ini gue mau cari kerja. Supaya ya gue pasti bayar kok. Serius lo? Iya. Bener ya? Iya. Eh, iya, 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 iya. Ini aja sih. Enggak sih. Eh, kurang. Apaan? Ini gue buat makan. Kagak bisa itu. Manjur lagi, manjur lagi. Mana, 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 mana? Mana sih? Des? Ah, stop. Nih, ini kantor nih yang punya temennya bokap gue. Tuh, kantor baru tuh. Masih selamat dan sukses. Kalau gue ngelamar di sini, pasti gue diterima jadi manajer. Kantor baru, pasti butuh manajer. Tunggu, tunggu, tunggu. Tuh, lu halu ya. Banyaknya ditolok kerja kayaknya nih. Lu yang halu, lu liat aja ntar nih. Lu liat, gue jadi manajer. Jadi manajer. Udah, udah, udah. Gimana nih, Pak? Saya nggak tegas sama Abi. Katanya dia butuh pekerjaan. Saya nggak enak kalau menolaknya. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Kalau dia memang mau kerja... Kasih aja, Pak. Kerjaan paling bawah. Kalau dia nggak mau, yaudah. Nggak usah diterima, Pak. Gak pasti diterima ya, Sleng? Iya, tapi jadi OB. Gila kali, Bos ya. Masa gue disuruh jadi OB? Dia kan temen bokap gue. Makanya, lu itu jangan ngayel. Eh, tapi lu jadi OB aja seharusnya lu udah beruntung loh. Solo tau ya, banyak sekarang sarjana yang pengangguran itu jadi ofismu hidup top banget. Game lu! Hah? Kok jadi marah ke gue sih? Ya udah deh, gue narik aja. Ya udah, ayo balik. Hei, nggak bisa, nggak bisa. Bayar dulu utang lu. Ya, ntar aja di rumah sekalian. Kagak bisa. Sekarang. Daun pet gue ketinggalan udah di rumah aja. Kayak rumah beda aja. Yaudah kalau gitu. Jalan ngaki. Bodoh. Yaudah. Ya kali gue jadi OB. Nggak mungkin lah. Harga diri gue mau di taruh mana kalau gue jadi OB. Woi, Binda! Eh, tunggu gue. Gak apa-apa. Dah! Binda! Binda! Woi! Woi! Hei, gue ditinggalin. Tapi nyatanya kini sudah langka. Cinderella semacam dicerita. Oh, masih adakah yang sepertinya? Uh, di zaman harta ini dia tercipta. Dimanakah kau berada? Batanglah, oh cintaku. Kau lah ada. Lalu bisa tahu. Mang, 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 Mang. Sebentar, sebentar. Jangan jalan dulu. Itu, coba-coba lihat situ. Itu kayaknya Abi. Iya, Abi. Ya Allah, Abi. Ya Allah, Mang. Kasian banget anakku, Mang. Ayo, Mang. Sekarang kita samperin. Kita ajak pulang. Bu, sebaiknya jangan, Bu. Bisa-bisa Bapak marah. Bapak kan berpesan, Bu. Supaya Mas Abi bisa hidup mandiri. Mang, yang tahu Abi itu saya ibunya. Abi itu gak mungkin bisa mandiri kayak gitu. Ayolah, Mang. Kita ajak pulang dia. Ayo, ayo, ayo. Jangan, Bu. Mang, Mang, Mang. Itu, itu. Siapa yang deketin Abi? Kok berkuat? Yuk, naik. Kenapa lo kesini? Pasti lo gak tegel kan ninggalin cowok ganteng kayak gue? Nih, gilar banget sih lo. Gue tuh kasian ya sama lo. Ntar jadi gelandangan lagi. Kagak punya duit. Ayu udah. Eh. Naik, naik. Lu tuh kenapa sih? Setiap kali bantuin orang tuh harus menghina dulu, ha? Lu gak ikhlas bantuin gue? Iya gak ikhlas. Lu ikhlas gak bantuin gue? Kagak. Udah, yuk. Tan. Pakai dulu. Bu. Jangan, jangan. Itu pacar barunya Mas Abi. Eh. Sembarangan kalo ngomong. Masa seorang Abi bisa pacaran sama tukang ojek? Lagian ya. Kalo Sheila tau, perempuan ini bisa abis. Gimana sih, Mama? Siap. Oh loh, Mang, buruan. Kejar, ayo. Ayo kejar, kejar, kejar. Cepetan dong. Eh, tapi bapak juga pernah berperson, Bu. Aduh, kok apa lagi sih? Supaya saya gak pernah nganter ibu. Nyari Mas Abi. Emang bapak pernah bilang gitu? Iya. Keterlaluan banget sih si bapak itu. Tega banget sama anak sendiri. Kayak enak diri aja. Aduh gimana sih ini, Abinya udah jauh. Maaf, Bu. Saya mah cuma ngejalanin perintah. Serikatnya kembali sekarang. Aduh, ibu. Jangan lho tidur, Ini, eh. Eh, eh, eh. Sini, lo. Kalo jalan main ngeloyor aja lo. Enggak liat lo gue disini. Kasih salam dong. Selamat pagi, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Assalam. Eh. Ya Allah, gampang banget. Eh, sini. Eh, lu kenapa? Tuh, si Mida. Saya diturunin tengah jalan. Diturunin tengah jalan? Emangnya lu numpang apa nyawa ojeknya? Nyiwa lah, Be. Nambah juga orang nyawa ojek, bayar itu pas udah sampai tujuan. Ini malah tinggal tengah jalan. Ini. Nyi, karena lu pernah ngebohongin dia, makanya tuh dia jadi trauma tuh. Makanya lu diturunin deh di jalanan. Mbak Be, saya ini bukan penipu. Saya ini di sini juga ngekos. Saya udah bayar? Ya, lagian muka lu sih ya. Gak ada tampang orang jujur. Tuh. Padahal lagi melotot begitu. Gak apa sama anak, sama aja kelakuan. Eh, eh, sini. Aduh, apaan lagi sih? Lu dia dapet kerjaan belum? Belum. Belum? Kalau belum ya, lu kudu sabar. Banyak berdoa. Tuh, sama tuh. Sama si Mide. Begitu lulus, dia nyari kerjaan ke Senokmari. Belum dapet juga. Ini dia emang sarjana. Ya, sarjana lah. Anak gua tuh cakep ya. Ya, cuma rezeki-nya aja tuh. Belum bagus. Belum bisa dapet kantoran. Kalau sampai anak gua dapet kerja kantoran. Hmm. Anak gua bakalan jadi orang kaya. Kalau dia kaya. Eh, gua gak bakalan tinggal di sini kali. Apa ya, bengong lagi? Iya, Be. Lah anak ngelondong aja lu. Lu lewat. Hmm. Eh, ngapain lu? Si, si. Eh, mau ngapain sih? Gua mau ngajak elu. Hah? Gua mau ngajak. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Oh, demam ya? Sakit ya? Gak apa sih? Gak apa-apa. Enggak. Emang gua harus usaha. Lu gak boleh ngeladekin gua. Gua pasti bisa. Tunggu, tunggu, tunggu. Bentar, bentar, bentar. Ini apaan sih? Gua kagak sakit. Gua emang niatnya tuh gua mau ngajak. Biar gua bisa dapet duit kayak elu. Hah? Gua masalah banget sih. Nidah gimana sih? Katanya gak mau pacaran. Sekarang mesra-mesra. Oh, seriusan. Serius. Dih, nih. Lu pegang, ya. Sini. Eh, eh. Mau ngapain, mau ngapain? Gua ngomong ojek yang gua bilang. Ya udah, kalo emang lu mau ngomong ojek. Jangan pake motor gue. Lu sewa aja motor. Lok aja. Mojek. Ya udah boleh. Berapa? Dimana? Ayo. Lu harus tanterin gua. Sekalian lu daftarin gua sama Nidik. Nih, ojek orang lain lu kayak gini nih. Sekarang ayo buruan. Iya, iya. Ayo. Mojek. Ganteng-ganteng kok mojek. Nidah gak setia sama kawannya. Nenek. Nenek, pesen. Jangan tanggalin nenek dong. Sista gitu loh. Sista. Iya. Mas, saya mau tanya ya. Kira-kira kalo keliling Jakarta itu, om mas itu kenapa ya? Kan gak ada harganya di aplikasi. Oh iya. Lagian Sista mau ketemu siapa sih? Sista mau ketemu sama temen cowok Sista yang Bujangan gitu loh. Emang masih ada kayak Bujangan? Ya. Ya. Sista gitu loh. Tuh. Sista masih muda. Belum keliatan tua gitu loh. Ya. 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 Ya, apa-apa. Ini yang lebih ini. Hmm. Kenapa gak maaf? Mas. 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 Masih di depan, Sis. Ngapain berdiri di sini? Tadi temen saya ngubungin ketemuan sini aja. Oke. Terima kasih ya. Alah, Sista gimana sih? Katanya masih muda, buka helmnya nggak bisa. Terima kasih ya, Mas. Iya, Sis. Sudirman, Bang. Ya, pakai jalan tikus. Jalan utama macet. Bang, kagak bisa nih, harus pakai aplikasi. Ah, nggak usah pakai aplikasi-aplikasi. Lah, emang begitu syaratnya? Ya, bayar lebih sama saya. Bener ya? Bener, Bang. Ya udah. Segangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam apaan sih, Leha? Bu, banget. Lo ngapain sih di sini? Hah? Bukannya narik. Nyari duit. Orang mah. Malah duduk-duduk minum. Gue itu lagi syirahat, Leha. Wah, nggak boleh apa syirahat. Eh, tapi... Gue yang seharusnya nanya, Lo ngapain di sini? Hmm... Gue mau pulang. Tapi... Nggak ada ojek yang manggal. Hahaha. Aduh, sorry ya. Gue lagi syirahat. Gue lagi narik sama penumpang. Sorry banget. Sorry ya. GR banget. Siapa juga yang mau minta dianterin pulang sama lo? Eh, orang gue kesini mau nanya. Eh, apa nih? Mau nanya. Apalagi ini ya. Lo kan udah sahabatan sama gue dari orang banget. Hmm... Dari rambut gue tuh... Masih sedikit gitu. Hmm... Mau lo apa ya? Lo kenalin gue, Keh. Sama Abi-Abi yang ada di kosan babek lo. Kenapa sih lo nggak mau banget kenalin gue? Kok lo tau-tauan sih soal Abi? Ya tau. Lah... Orang babek lo yang ngasih tau. Kalo gue nungguin lo... Sampai nenek-nenek tahun jebot. Sampai rambut gue kaya abda lulus semua. Baru lo kenalin. Hmm... Kenapa sih? Lo takut ya? Dia suka sama gue ya? Udah pasti dia suka sama gue? Atau lo yang suka sama dia ya? Apa? Maksud lo gue suka sama dia gitu? Anak kampung itu? Aduh... Aduh sorry ya. Nggak level. Hehehe... Bercanda. Hehehe... Bercanda aja sama gue lo. Lah lo apa? Lo kan orang kampung. Sama-sama orang kampung. Terus dia gitu nih... Nongkrongnya dikebur. Hmm... Eh... Tapi gue gak percaya ya. Kalo dia orang kampung. Dia kayaknya bukan orang biasa deh. Dia tuh orang kaya. Ih... Lo mah harus percaya sama gue. Dia itu orang kaya. Lo liat nih ya ya. Lo liat. Kulitnya aja tuh mulus banget. Bening banget. Ya kan? Udah kulitnya bening. Terus dia gitu dandan. Rapi. Bajunya aja semuanya bermerek. Gue yakin. Dia bukan orang kampung. Gue gak yakin. Dibilangin juga. Bermerek. Bajunya bermerek. Aduh... Lo tuh begu banget sih. Jangan percaya. Itu cuma KW. Semuanya KW. Percaya lagi. Jelas-jelas KW juga. Pokoknya gue yakin. Dia bukan orang kampung. Dan gue gak akan percaya. Terlalu deh. Mas, kagak ada orang. Jah. Motor gue. Aduh, dibawa kabur. Aduh, gimana? Aduh, hapis banget gue. Aduh, gimana nih? Ya udah, gue ganti. Tapi gue gak bisa bayar cash. Dicicil gimana? Ya udah, ntar gue bilang deh ke tempat sewaan motornya. Tapi terus, lo mau usaha apa lagi sekarang? Paham, lo gue pusing. Udah, udah. Jangan stress gitu deh. Mendingan sekarang kita cari usaha lain, kita pikir. Mau kan lo? Iya, 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 iya. Ape. Oh iya, gue tau. Lo mau gak dagang gorengan keliling? Gorengan? Iya. Kan sekarang banyak tuh yang nyewain gerobak gorengan. Bayarannya itu bisa harian atau mingguan. Mau gak? Cakep tuh. Boleh. Tapi siapa yang masak? Gue. Lo? Iya. aja backbreom. Yeah, pernah な laugh ya. ετε We were my love. You were my life. You were my everything I need. I gave you my heart. I gave you my soul. In every way. Hati merasa sepi bila ku jauh dari sentuh cintamu Ingin selalu ada dekatku selalu ada di hatimu ya Jangan tinggalkan dan jangan kau lepaskan Tumah makhlukku cekapku di setiap detak jantungku You're my love Gorengan 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 hangat hangat digoreng hangat hangat gorengannya Gorengan gorengan Itu kan si abis itu loh yang ngekos di rumah sini dah Masa ganteng 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 ya Gorengan 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 digorengan hangat hangat gorengan Abang ganteng ganteng jualannya gorengan Enggak ada yang lain apa Ya anehnya jangan muji aja Beli atau gorengannya Dibeli gorengan doang ngemurah Jangan kan beli gorengan Beli abangnya juga bisa Yaudah dibeli gorengannya Iya Eh gengs Beli nih semua gorengannya cobain makan sampai kenyang Gue yang bayarin Beneran? Kok si kok gorengnya ya Oh iya iya mau apa aja Eh 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 Eh, capek aja tuh. Loh, itu leha ya? Oh, pasti deh itu leha sama temen-temennya. Lih gorengan aja pake bau pasukan kayak gitu, nyetil banget sih. Dari kemarin aja ganjen banget. Deket-deket lagi. Gue sejadi gini sih? Enggak, enggak, enggak. Malah gue yang iri. Makanya gue siapanya si Abi. Aduh, sadar, sadar. Sadar, Mida. Udah lah. Bang, orang yang bang. Bang. Keren bang. Wah, tidur anaknya. Ya bawa aja. Bawa aja kali ya? Yuk. Bawa yuk. Bisa gak lu? Ayo. You're my life. You're my everyday. You're my everyday. Ya, ya, Mas. Udah, Mas. Diam aja, Mas. Aduh, Mas. Jangan goeng-goeng gitu. Nanti saya jatuh ini. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Aduh. Aduh, Mas. Kok berhenti di sini sih, Mas? Aduh, udah-udah. Disini aja lah. Daripada bareng-bareng saya jatuh ini. Tapi kan belum nyampe, Mas. Aduh. Udah, daripada saya nyampe rumah sakit. Ah. Eh, tapi Mas. Mas, ini kan tinggal dikit lagi udah nyampe, Mas. Udah lah. Disini aja. Saya takut jatuh. Bawa motornya kaget bener. Gak mau lagi, saya. Tapi, tapi Mas. Gak ada tapi-tapian. Udah nih. Udah. Eh. Kasih ya. Eh, Mas. 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 Apalagi. Kurang masih. Ampun. Mama, Mas. Apalagi. Itu saya. Oh, iya. Lupa. Ah. Sini. Sini. Tunggu. Tunggu. verlong. Lupa. Apa? Lupa. Kalo ilang. Terus. Lupa. Mas, Karyo. Tunggu. Tungguan banget. Tungguan. Tungguan-tungguan. Tungguan. Tungguan-tungguan. Tungguan. Ya mbak, saya mau nitip mobil dan barang-barang dagangan saya sama Mbak Mida. Emangnya mas, mau kemana? Ini mbak, kebetulan istri saya yang di kampung mau melahirkan. Jadi saya harus buru-buru cepat pulang. Yaudah mas, selamat dulu nih. Selamat ya mas ya. Dan mas tenang aja pasti saya bakal jagain dagesannya. Terima kasih Mbak Mida, saya percaya kok sama Mbak Mida. Pokoknya saya nggak mau tau ya, gelombak saya balikin nggak mau harus ganti. Iya Bu. Kapan? Kalo gitu selesaiin aja sama yang lain. Udah, saya janji dalam waktu dekat ini kok Bu. Eh nggak usah banyak janji ya, pokoknya baris ya, saya nggak mau tau. Saya tunggu secepatnya. Iya Bu. Ternyata cari duit tuh nggak gampang ya. Lu ngapain ya sini? Kayaknya gue frustasi nih. Emangnya kenapa? Ya abis gimana coba deh lu bayangin. Tiap kali gue usaha, gue selalu apes. Selalu sial. Ini bukan dapet duit mah dapet utang. Eh, tunggu, tunggu. Namanya juga usaha. Pasti bakal ada untung, ada ruginya. Lu jangan frustasi gitu dong. Allah itu nggak suka sama orang-orang yang frustasi. Bakal ditutup loh pintu rezekinya. Dan inget ya, Allah itu nggak akan mengunci di luar batas kemampuan hambanya. Iya, halo Nov. Eh, iya iya. Yaudah ntar gue cariin deh orangnya. Iya. Apa ya? Eh. Nyapuk ya. Eh, kena kan lu. Mati kan lu. Wah, cocok nih cocok lu, cocok lu. Refleknya bagus deh. Pasti pernah belajar bela diri kan? Kau dari mana lu? Tau dong, reflek lu tuh bagus banget. Lu mau nggak jadi Satpam? Satpam? Iya Satpam. Enggak, temen gue udah nawarin nih. Gue bingung nyarinya siapa. Kayaknya lu cocok deh. Gimana? Serius? Iya serius lah. Ya gimana ya? Udah lah, bisa-bisa. Ya udah sih. Mau nih? Iya. Cakep kalo kayak gitu. Udah mulai besok, lu jadi Satpam di tempatnya temen gue. Besok? Besok banget nih. Iya besok. Iya bucks. Sin. Tenggungnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, gak ngapa-ngapain, Be. Cuma lagi nyari angin saja. Fresh air, itu penting loh, Be. Eh, nyari angin bukannya di sini. Nuh, di dalam. Pakai kipas angin, langsung dapet anginnya. Beda, Be. Ini tuh angin yang original. Beda sama kipas angin. Original? Iya, yang ada juga masuk angin. Kembung perut lo. Oh, eh, ngomong-ngomong si Abi udah dapet kerjaan lagi belum? Rumah-rumahnya juga, Mbak Beliat dia belum pulang tuh. Nah, itu dia, Be, Abi itu lagi kerja. Jadi saat pambil empatnya Novi. Ya, ilah. Kenapa lo kasih dia? Lo kan pernah cerita? Kalau dia, kalau dikasih kerjaan, ujung-ujungnya apes. Dan nanti lo tuh yang apes. Aduh, Be. Iya, iya. Tau kok, Be. Tapi kasian aja liatnya. Kayaknya nyari kerja tuh susah banget. Yaudah, semoga aja ini tuh terakhir kali. Dan jadi rezeki dia. Amin. Sampai jumpa. Halo, iya. Apa? Ada maling yang masuk kantor lo dan lo dipecat? Iya, mit. Gue ketiduran. Seda maling deh. Ngambil uang di berangkas. Aduh, kok bisa sih? Terus-terus gimana? Iya, gue dipecat. Aduh, lo tuh gimana sih kalau kerja tuh yang benar? Bertanggung jawab, disiplin. Ini kakak ada yang bertanggung jawab, ya Allah. Gimana sih lo? Hidup gue kena papus banget, ya? Gak pernah beruntung. Gue gak bisa jadi apa yang dibanggain sama bokap gue. Kenapa? Ngomong-ngomaren gue? Tadinya sih iya. Tapi gue pikir-pikir cuma aja. Gue minta maaf ya, Min. Gue selalu buat lo sial. Selalu buat lo apes. Eh, yaudah gini aja deh, Bi. Sebenernya, lo masih ada satu kesempatan. Apaan? Tapi ada syaratnya. Yaudah apaan? Lo harus ikutin peraturan gue. Karena lo harus belajar disiplin dan tanggung jawab. Oke. Bagus. Terima kasih. 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 Mau beli ember? Mata beli ember? Cantik-cantik gini. Enggaklah. Mau sama abangnya maksudnya. Abi. Iya udah tau Abi. Udah tau udah lama itu. Oh ya Abi. Mau dibantuin gak? Gue punya penawaran khusus buat elu. Apaan tuh? Ini tuh khusus banget. Jadi gue punya lapak nih di sosmed. Gue bisa promoin dagangan-dagangan elu. Jadi kan makin laku tuh. Followersnya juga udah banyak kok. Serius? Gue serius. Dua rius, tiga rius, empat rius. Banyak riusnya. Terima kasih banyak ya Leha. Leha. Iya maksudnya itu. Leha. Iya leha. Leha gitu loh. Masa makasih aja. Utrum. Udah dibantu. Apa sih Utrum? Eh Leha. Lo disini? Iya. Jadi gue kesini itu khusus. Mau bantuin Abi. Promo ini semua dagangan-dagangannya. Marketing gitu loh di sosmed gue. Biar makin laku. Serius lo? Ya serius. Masa bercanda ini sama aja Niel. Eh makasih banget ya. Iya. Udah dibantuin si Abi. Sungguh makasih banget ya. Iya. Kalian udah saling kenal. Iya kenal. Masa gak kenal. Buset dah. Iya kita kenal. Kita kan satu kampung dari kecil. Iya. Kita sih dari orang brojol bersahabatan gitu. Tapi sayang aja. Si Minda dari kemarin-kemarin gak mau kenalin sama Abi. Makasih lo. Yaudah kalau gitu gue harus jalan dulu ya. Nah bener banget. Kita harus pergi nih. Harus berangkat nih. Harus kerja. Harus dagang. Yaudah. Makasih ya Leha. Oh Leha. Udah yuk yuk. Ayo kita berangkat. Let's go. Ayo cepetan. Tuh masuk. Ayo. Nah. Cakep. Penas dulu ya. Ayo. Pasti deh si Minda ada apa-apa sama Abi. Bilang aja kalau suka juga sama si Abi pake kagang aku lagi. Was aja ya kalau Minda suka juga. Gue juga mau rebut Abi. Waduh. Lagi ngitung duit. Pape. Eh Minda. Banyak bener duit lo. Iya dong Be. Alhamdulillah. Ini hasil dari dagangan barang-barang kontong ai. Dagangan lo. Apa dagangannya si Abi? Iya kita berdua Be. Oh iya Be. Abi itu ternyata minter juga lo dagangnya Be. Kalau bukan dia yang teriak-teriakin nawarin bareng kagak bakal ada yang mau. Kok bisa begitu sih dah? Iya jadi tuh tadi yang banyaknya beli itu emak-emak. Cewek-cewek. Tahu Abi yang nawarin dan semuanya pada beli deh. Pape tau. Jangan-jangan. Cewek-cewek sama ibu-ibu itu ya. Dia demen tuh sama si Abi. Dia pasti demen tuh sama si Abi. Kok lo diem aja sih? Ah. Pape tau deh. Jangan-jangan lo demen juga sama si Abi ya. A-ayah Be. Iiii. Bape ya. Kok ngomong asal aja ga siapa yang bilang. Hei Midah. Kalau lo demen sama si Abi. Bape juga demen. Karena si Abi tuh mau belajar. Udah gausah bohong. Tuh. Buktinya aja tuh. Hidung lo merah. Kukling lo tuh goyang-goyang. Bape. Iiii, Bape. Iyi buangin terbang juga. Bape tuh ketau banget sih. Oh, dedek. Kalau masalah kelitikan, Bape nyerah ya? A-ayah. Abi. Abi. A-ayah. Belangin gua juga, Be. You are my love, you are my life, you are my everything Di antar orangnya, bisa gak? Bisa, enggak aja Oke Bojoknya, bisa bu, di antar sampai ke rumah Ada yang nanya radio, lu perasan gak punya radio, bisa gak nih antar radio? Bisa, ada Ada, ya kan? Bi, kenapa sih lo tuh gak bisnis berdua aja sama gue? Gue kan punya sosmed, sosmed gue aktif lagi Nanti barang dagangan lo 100% laku Hmm, daripada lo sama Mida Kalau itu sih gue gak bisa Ya gue udah komitmen dong, dari awal gue sama Mida, gak mungkin gue ninggalin Mida Tapi Mida itu gak cocok sama lo Mida kan tukang ojek Ya lo mau sama tukang ojek Tukang ojek apa sih? Ah, dia tuh gak tau sosmed Abi Eh, kok gue bete ya ngeliat si lehang rayu si Abi Mida, 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 tunggu dulu, Mida Aduh, ini orang gue mau ngobrol, lo malah pergi Mas, kamu mau apa lagi sih emangnya? Eh? Apa coba? Apa coba mas Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mas Kario Eh Kok udah pulang mas? Iya Mba Isis saya kan sudah melahirkan Dan anak saya laki-laki, sehat Jadi, sudah bisa saya tinggalin Oh, kirain most tahun disana Ya gak mungkin tau Mba Lawang uang saya aja udah habis Dan saya mau jualan lagi Mba Eh, jualan pakai mobil yang dulu Iya, iya Tomas Masa mau jualan pakai gerobat Uang saya punya yang cuma mobil itu Eh, sebentar Kalian Sampean-sampean ini ada apa tuh? Kok saya lihat mukanya kok kayak orang kebingungan begitu? Gak 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 apa-apa Ya udah Saya kira ada apaan kok kayak panik begitu Ya udah kalau gitu Mba Media Saya pamit dulu ya Mau ke kontrakan Iya Mari Mba Mas Assalamualaikum Waalaikumsalam Aduh Ah Kalau kayak gini kan bingung mau siapa lagi Iya Gue juga Masa kita ngambil pelanggannya Mas Karyo? Itu dia Siapa lagi ya? Gimana kalau kita bisnis belanja online? Siapa lagi Kasi Betul Tadabecu Baru Tapi bila ku jauh dari sentuh cintamu Ingin selalu ada dekatmu Selalu ada di hatimu Jangan tinggalkan dan jangan kau lepaskan Tunggu memaluku dekatku Di setiap detak jantungku You're my love You're my life You're my everything I need Albu gak ada apa lo mau gue ada Alhamdulillah banget ya Sekarang kita udah punya toko Akhirnya Iya Dan akhirnya kita bisa sukses Dan gue bisa ngebuktiin ke orang tua gue Kalau gak bisa sukses Iya Gue juga seneng banget Iya Lo udah liat belum Viral kita di sosmed yang dibuat sama Leha Belum Belum Nih sini deh Keren gak? Keren Keren Terima kasih ya Mida Tanpa lo gue gak bisa jadi kayak gini Iya Gue juga terima kasih banget sama lo Karena tanpa lo juga Gue gak mungkin engan seperti ini sekarang Sama-sama Akhirnya ya I give you my heart I give you my soul Abis Abis Gila Selamat ya Kamu udah sukses By the way Aku udah liat viral kamu di mana-mana loh Dan aku tau alamat sini Dari Bion Instagram kamu Oh iya Kamu gak kangen aku Aku kangen banget loh Gep permisi ya Mida Mida Itu siapa? Cebaru Dia pernah kerja aku Lepasin Enggak Bi aku minta maaf Aku tau kalau aku salah Ya udah Aku nyesel banget Aku nyesel banget Please Aku nyesel banget Bi Ya udah Udah Enggak boleh Enggak Eh Eh Lo Manggil gue Iya Sorry gue gak tau nama lo Enggak penting juga sih Oh iya Gue pacarnya Abi Pacarnya Abi Gue minta sama lo Mulai sekarang Lo jauhin dia Karena lo gak cocok sama Abi Dan dia itu anak pengusaha yang sukses Ya samalah kayak gue Abi Anak pengusaha Iya Masa lo gak tau sih Oh my god Dari mana aja sih lo Atau Sebenernya lo tau Tapi pura-pura gak tau Iya Dan lo pasti sengaja kan Deketin dia Karena dia Anak pengusaha yang Kaya Abi anak pengusaha kaya Dan gue yakin Bakarnya Abi cuma Uji dia doang kok Abi lagi diuji Iya Mungkin Kalau lo udah tau Mending Lo mundur aja deh Karena dia gak se-level sama lo Tuh kan Bener kan Gue udah curiga deh Dari awal Abi tuh pasti bukan cowok biasa Gue makin suka nih sama Abi Cucok deh Abi Tapi Cewek itu gimana ya Masa sih gue harus saingan sama dia Dari awal Dari awal Dari awal Dari awal Dari awal Shila Ngapain kamu disini Oh aku ngerti sekarang Kamu tadi sengaja nyuruh aku ngambil barang Dan kamu pergi kesini karena mau menemuin mida ya Hei Idih Ngapain juga aku nyariin dia Aku disini tuh cuma nyari udara segar aja kok Bohong Bohong Bisa banget lo bohongnya Tadi dia kesini ngomong sama mida Kalau mida itu gak cocok sama lo Terus gak se-level sama lo Makanya mida sedih Terus sekarang midanya mana? Eh sana Hei 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 Kok gue ngasih tau ya? Hei Hei Dongdong banget sih leh Hei Rencana gue buat deketin Abi Gagal dah What? Jangan bilang lo mau deketin dia. Hello, ngaca dong. Hello, bule kesasar. Mendingan lo pergi dari kamping ini. Semin lo. Midah, Midah, Midah. Tunggu. Tadi katanya lo mau ngomong sama gue, terus lo apa pergi? Lo itu pembohong. Lo udah bohong sama gue, sama babi gue, sama semuanya. Bohong apa sih? Ya, itu. Si cewek yang pake baju pink itu udah cerita semuanya. Dan lo itu lagi diuji sama bokap lo. Jujur aja ya. Gue gak ngerti semua itu apaan. Gue gak ngerti. Tapi yang pasti, lo udah gak jujur. Kalo lo itu orang kaya. Oke. Sekarang gini, sekarang gini. Kalo emang bener bokap gue nguji gue, itu salahnya dimana? Kalo gue anak orang kaya, gue salah. Ya, dan status gue itu gak penting buat gue. Sekarang yang lebih penting adalah usaha kita. Dan yang lebih penting lagi adalah, pengalaman selama gue bersama lo itu saat berharga. Iya, tapi kan lo punya pacar tuh. Lo urusin aja tuh pacar lo, jangan deket-deket sama gue. Kan kita gak level. Dia itu udah mutusin gue karena dia gak mau pacaran sama orang susah. Terus cewek begitu yang harus gue pilih. Jangan sedih lagi ya. Udah, kita sekarang gak usah mikirin apa-apa. Kita pikirin gak usah. Oke? Senyum dong, senyum. Nyum. Gitu kan lumayan cantik daripada lo, Mayun. Yaudah, yuk, yuk, yuk. Yaudah, yuk, yuk. Yaudah. Yaudah. Ma? Apa? Abi? Abi? Ah! Udah, 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 ma. Ya, sukses. Aduh, mama itu bangga banget sama kamu. Tahu gak sih? Karena kamu sekarang udah sukses. Aduh, ma. Iya, iya, iya. Udah, udah. Aduh, aduh. Aduh, kamu tuh sekarang tau gak? Selain kamu udah sukses, kamu sudah melewati ujian dari papa. Papa. Papa melokokan ini semua. Biar kamu tau bagaimana susahnya mencari uang. Begitu, Bi. Dan kamu itu berhasil. Makanya mama tuh bangga sama kamu, Bi. Udah deh, ma. Oke. Hmm, biar mau gunain. Ini Mida. Mida, ee, ini mama gue. Kamu ya. Tante. Apa kabar? Baik, baik. Baik, baik. Kamu lagi di sini? Iya, Tante. Sila. Sorry. Papa sama mama udah tahu kenapa kamu ninggalin aku. Karena aku lagi gak punya apa-apa kan? Bi. Aku tuh cuma bercanda, Bi. Lagian, kamu udah janji kan? Kalau kamu sukses, kamu bakal balikan lagi sama aku. Ya kan? Sila. Udah deh. Kita ini gak cocok. Mendingan kamu cari cowok lainnya yang lebih baik daripada aku. Tapi, Bi. Sila, please. Mending kamu pergi dari sini. Atau sebelum aku panggil ke Riti untuk bawa kamu pergi dari sini. Apa? Tidak lagi. Tidak lagi. Tidak lagi. Tidak lagi. Tidak lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, Bi. Lu kata sama bokap lu ngapain ada di sini? Kayak gile. Ternyata lu anak orang kaya. Kenapa gak ngomong? Embe. Ini papa sama mama saya. Oh. Ma. Ini babenya Mida. Ini sengaja semua saya kumpulin di sini karena saya mau minta izin. Minta izin? Minta izin apaan lo? Saya mau jadiin Mida jadi pacar saya. Apa-apa sih yang mungkin itu? Saleh. Kalau aku jatuh cinta sama kamu. Masih terkena di sini. Dan buat aku. Aku ngerasa cuma kamu doang yang bisa bikin aku. Aku udah jatuh terima cinta. Masih terkena di sini. Dan cuma kamu doang satu-satunya perempuan yang selalu motivasiin aku Sampai aku sesukses sekarang Dan... Cuma kamu doang yang terima aku apadan Bukan karena ada apanya Mau gak kamu jadi pacar aku? Udah terima aja? Ya? Ya udah, terima aja Iya, gue mau Eh, eh, enak aja Sini, sini, sini Eh, denger ya Yang namanya udah kejadian begini Udah gak usah pacaran lagi Kita langsungin aja Nikah maksudnya, ya kan? Gue setuju kan? Bapak setuju kan? Setuju kan? Denger semuanya ya Anak gue akhirnya kejadian juga jadi orang kaya Orang kaya Orang kaya, orang kaya, orang kaya, orang kaya Pembelian, sepuluh Pembelian, sepuluh Pembelian, sepuluh Pembelian, sepuluh Pembelian, sepuluh Apa-apa itu banyak... Aduh... Pencerahan juga... Oh, makasih, sorry, kena Penciuman gue itu udah... Sumpit Pembelian... Pembelian...